Going live, got it, setting up your meeting, okay, once again everyone, good morning, welcome back to our biology lab. Going live, okay, muting the tab and going back to my zoom, and yeah. Ya, saya bersyukur-syukur karena hari ini saya bisa ada di tempat yang background-nya beda dengan tempat saya biasa, betul? Tuh, beda ya? Jadi memang saya bersyukur karena setelah sekian lama Bu Rosinta dan saya, kami tidak ke sekolah akibat PPKM level 4 yang distatuskan pada Kota Bandung. Apa distatuskan? Ya, maka dalam PPKM level 4 itu semua sektor non-esensial, 100% work from home, maka sekarang karena Bandung sudah level 3, maka kami bekerja walaupun tidak full work from office, tetapi sebagian kami sudah pergi ke sekolah. Dan seperti dilihat, saya tidak di rumah, saya ada di sekolah. Nah, dan keuntungannya saya di sekolah adalah saya bisa membagikan buat kita semua tour. Tour, mana tour? Tour itu bahasa Inggrisnya apa ya? Tour itu bahasa Inggrisnya lutut. Jadi kalau melihat saya pakai dua device. Halo, this is me, this is me, oh... Oh, ini saya ada di lab biologi. Oh, gimana? Saya balik kamera aja ya. Nah, audio nih. Nah, ini saya di gedung di mana lab biologi berada. Kelas-kelas itu ada di sebelah sana. Sebelah sana. Ngadapnya ke sebelah sono. Ke arah timur. Selatan di sana, utara di sebelah sono. Arah saya ini, sini nih. Ini ke arah barat. Kita ada di lantai 3. Oke, lantai 3. Itu toilet putra. Ini toilet putri. Naik, 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 naik ke punca gunung. Sampailah kita di lantai 3. Ada kamera. Kalau tidak sanggup bertahan, lambaikan tangan ke kamera. Oke. Dan disinilah Biology Laboratory. No drinks, bla-bla-bla. Oke. Nah. Yeah. Ada rak buat nyimpan berkas kalian. Kalau on-site. Lemari asam. Tempat nyimpan senyawa kimia. Nah, ini meja-meja. Jadi kalau on-site. Kalian akan dipanggil ke dalam kelompok-kelompok. Nah, berkulungnya berkelompok di sini. Tutup pintu. Nah, itu ya. Oke. Labio. 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 Oke. Gak segitu juga. Oke. Inilah labio. Dan Kita. Jadi kalau saya tekan Command-Shift 3 Maka saya akan Capture. Oke. Oke. That's it everyone. I'm going to stop. I'm going to remove the spotlight. So here I am again. Here I am again. No audio. Turn off. Oke. Jadi Gejalannya menunjukkan bahwa Dalam waktu dekat Kita semua akan Bisa ke sekolah. Oke. Apalagi sebagian besar siswa SEPK 1. No. Kayaknya sebagian besar. Betul. Kayaknya sebagian besar siswa SEPK 1 Sudah dipaksin. Semuanya. Kecuali yang ke 7 Yang masih belum 12 tahun Memang belum divaksin. Ya. Jadi Jika kesempatan itu Kemudian tiba Maka Grab it fast. Oke. Segera Divaksinasi saja. Tetapi Dengan Sebagian besar Warga SEPK 1 Sudah divaksin. Semoga Di Lingkungan SEPK 1 Sendiri Sudah Ada Heart Immunity Moga-moga Nanti Yang belum divaksin Akan Dalam tanda kutip Dijaga oleh Yang sudah divaksin. Artinya Yang sudah divaksin Menjadi semacam benteng. Benteng terhadap Yang belum divaksin juga. Gitu. Nah Jadi dalam waktu dekat Kita akan ke sekolah Puji Tuhan Kita bisa Aktivitas di sini Bisa Melakukan Praktikum Bisa bersenang-senang Di lab biologi ini. Oke. Itu yang Membahagia Dan Memang waktu itu Saat itu belum tiba. Tetapi Sekalipun saat itu Belum tiba Maka hari ini Saya ajak kita Untuk Berbicara Tentang Apa Yang akan Kita pakai Jadi dari Ada banyak Benda yang akan Kita gunakan Karena praktikum Biologi itu Very likely Most likely Will involve Operators And Materials Akan melibatkan Alat dan bahan Di praktikum biologi itu Ada alat dan bahan Ada yang disebut dengan Alat dan bahan Alat Operators Bahan Material Nah bedanya Alat yang bahan T Eta Pertanyaannya Apa sih bedanya Alat dan bahan Misalnya kita mau bikin Nasi goreng Ya Nasi goreng Bahasa Inggrisnya apa ya Nasi goreng Nasi goreng Apa ya Apa bahasa Inggrisnya Nasi goreng ya guys Oh Ya itu dulu ya Itu dulu Karena gini Bahasa Inggrisnya Nasi goreng itu Adalah Ugly rice Itu kan pada Bingung kan Jangan bingung Ugly Bahasa Inggrisnya Apa Jelek kan Nah Jelek Bahasa Sundanya Apa Goreng Berarti Nasi goreng Ugly rice Camkan baik-baik Nasi goreng Bahasa Inggrisnya Ugly rice Jangan sampai salah lagi Sudah dikasih tahu Mas saya yang salah Jangan salah lagi Nah Misalnya kita mau bikin Nasi goreng ya We are making Ugly rice Itu namanya Robles ya Itu bukan British English That's not American English That's not Canadian English That is also not Australian English It's Robles Roberto's English Jadi kalau kita bikin Nasi goreng Itu sama Ada alat dan bahan Bahannya apa Bahannya mungkin Nasi Kecap Bawang Bawang merah Apa lagi Samcan 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 Yang gitu-gitu Itu bahan tuh Bahan Alatnya Ada Katel Ada Sutil Nah kayak gitu Ada kompor Itu Itu alatnya Bahannya Nasi dan sebagainya Alatnya Katel dan sebagainya Itu alat dan bahan Dalam praktikum biologi pun Ada alat dan bahan Tergantung praktikumnya Maka bahannya itu Bisa macem-macem Tapi alatnya Itu ada Tersedia disini Dan saya ingin Perkenalkan kita semua Pada satu yang akan Kita gunakan Yaitu Mikroskop Kenapa saya juga Senang ada di sekolah Saat ini Karena saya Bisa pergi ke sana Ke lemari Dan mengambil Ini Mikroskop Di sekolah kita Ada mikroskop Yang seperti ini Ada juga mikroskop Yang seperti ini Kita punya Dua macam mikroskop Walaupun Dua-duanya tergolong Ke dalam kelompok Mikroskop yang sama Itu mikroskop cahaya Kita Bisa Melihat ini Secara langsung Saya bisa melihat ini Secara langsung Dan menunjukkan pada kalian Itu yang membuat saya Cukup excited hari ini Oke Jadi kita akan bicara tentang mikroskop Saya akan membagi layar Tapi kenapa saya susah banget Menjangkau Macbook saya Oh karena saya kehalang oleh Mikroskop ya Gak apa-apa deh Demi kalian Oke Here it is I'm going to I'm going to have to Close the Video Video window And then I'm going to play this Nah Oke Guys Kita lolokok sini Nanti dulu Belum Belum Nah Introduction to microscope Kenapa Pengenalan Mikroskop Itulah yang menjadi topik kita Hari ini Oke Yang ada di gambar itu adalah Gambar mikroskop Pasti Yang ada di layar adalah Gambar mikroskop Pastinya Dan itu salah satu mikroskop yang Tadi saya pegang Ini yang pertama tadi ya Ini Mikroskop yang kita punya di sekolah ini Dipakai oleh siswa-siswi SEPK 1 Program Klasikal And Regular Oke But as for the bigger one It will be used by The DCP students DCP class students Nah Mikroskop Teh Naon Mikro Teh Artinya Letik Bukan letik ya Tapi letik Kecil Pisan Mikro teh Artinya kecil Pisan Kecil Kecil Karena mikro itu kan artinya Seperti sejuta ya Mikro itu artinya sepersiuta Sementara Kalau sepersiuta meter Kebayang Seberapa kecilnya Ya Nah Skop sendiri Skop sendiri artinya Bisa Apa ya View Ya Apa yang kita lihat So mikroskop Talking about viewing About Melihat Items Which are Tiny Small Mikroskop Alat untuk melolong kita Untuk melihat Benda-benda yang Kecil Ya Kalau misalnya Teleskop aja Tele kan artinya jauh Jadi untuk melihat Benda-benda yang jauh Mikroskop Untuk melihat benda-benda yang Kecil Itulah mikroskop Dan Mikroskop itu Menurut Apa yang saya tunjukkan Di layar ini Setidaknya ada dua macam Oke Yaitu pertama Light microscope Dan yang kedua Electron microscope Light microscope And electron Microscope Namanya menunjukkan Apa yang dibutuhkan Oleh jenis mikroskop Masing-masing ini Untuk bisa Melihat sesuatu Dan memperbesarnya Tentu saja Jadi Disebut Light microscope Karena untuk Untuk bisa melihat Objek menggunakan Light microscope Dibutuhkan Cahaya Oke Karena itu pasti ada Sumber cahayanya Kalau disini Ini sumber cahayanya Ya Berupa cermin Sama dengan yang saya punya disini Eh saya punya Sekolah punya Cermin Tapi bisa jadi Bukan cermin Melainkan seperti ini Nah ini udah Embedded lamp Ya ini udah pakai lampu Yang udah tertanam disini Ya jadi yang ini Lebih Easy lah Lebih gampang lah ya Karena Apa Tinggal Pecet tombol Cetrek Nyala Oke Ini Mikroskop cahaya Nah Sementara ini Mikroskop elektron Berarti jelas Untuk bisa Melihat Objek Melihat sebuah image Melalui mikroskop ini Dibutuhkan elektron Elektron ini Berarti kita bicara tentang Sesuatu yang Quite Sophisticated Quite complicated The system is quite complicated Beside Kalau di dalam gambar ini Kelihatan bahwa mikroskop cahaya Dan mikroskop elektron Tingginya kurang lebih sama Sebetulnya gak gitu Ya Ini yang saya tadi pegang Yang pertama ini Mikroskop cahaya Yang pertama Yang tadi saya pegang Itu Itu saya taksir Saya kira-kira Dengan menggunakan jengkal Tingginya sekitar 32 Sentian Ya 32 sentian Kalau saya pakai jengkal 32 Ya 32 33 senti 30 sampai 33 senti Perkiran saya Sementara yang lebih tinggi ini Lebih besar ini Ini tingginya Menurut taksiran jengkalan saya Sekitar 37 sentian doang Maka kalau ngeliat Mikroskop elektron Itu jelas jauh lah Itu ada mejanya Di mejanya Ada laci Dua Di dalam laci Ada Silver queen Ada UP Ada kacang rosta Ada macem-macem Susu ultra Ada di situ semua Terus Ada CPU Ada itu Stabilizer Ada Layar monitor Ada tombol-tombol Banyak Sama itu Tabung yang tinggi banget nih Saya cukup yakin Kalau saya berdiri di hadapan meja ini Maka tinggi Tabung Mikroskop ini Jauh Lebih tinggi dari Bukan jauh Pasti lebih tinggi dari saya Pasti Ini adalah mungkin Dua meteran Tinggi saya cuma 171 Ini tinggi nih Ini tinggi Jadi ukurannya tidak mewakili Gambar ini tidak mewakili Ukuran yang sebenarnya Perbandingan ukuran yang sebenarnya Tetapi inilah Kedua jenis mikroskop Yang ada Di sekolah kita Cuma ada mikroskop cahaya Gak ada mikroskop elektron Mengapa? Karena untuk level Secondary school Untuk level sekolah Kita masih pendidikan dasar SMP Kita belum perlu Belum perlu Elektron mikroskop That's the first reason But the second reason Would be It's so It's so Very Oh my godly Expensive Oke Mahal Mahal pisan Kerenawan mulia Mahal pisan Jangan kan itu Yang ini aja nih Yang light mikroskop ini Ini lumayan ini Kalau kita Pakai uangnya Buat makan mirica tuh Wah itu sampai Kemudian Bosan mirica itu Wah itu Kenyang banget Sekeluarga makan itu Ya jadi Inilah mikroskop yang Saya hendak perkenalkan Pada kalian semua Bedanya apa? Bedanya selain dari Sumber cahayanya Ya satu Eh sorry Selain dari sumber Yang memampukan kita Untuk melihat image Bupat cahaya dan elektron Tapi juga karena Yang satu menggunakan cahaya Yang satu menggunakan elektron Maka perbesarannya Juga berbeda Namanya juga mikroskop Dia akan membuat Suatu obyek Tampak lebih besar Nah seberapa lebih besarkah Obyek terlihat Jika menggunakan Mikroskop cahaya Dengan mikroskop yang Saya pegang ini Ini paling besar Eh perbesaran Tertingginya adalah Hanya seribu Seribu kali Lebih besar Jadi kalau ada semut Panjangnya satu milimeter Maka dia menjadi Seolah-olah besarnya Panjangnya Seribu milimeter Kira-kira gitu Ya Tapi mikroskop Elektron Wah itu bisa tuh Sejuta kali juga bisa tuh Nyampe tuh Kelihatan sejuta kalinya Jadi artinya lebih Kuat More powerful In magnifying objects Begitu Dan elektron mikroskop Itu ada dua macam TEM Dan SEM TEM Singkatan dari Transmission electron microscope While SEM Is scanning Electron microscope What's the difference The difference between the two Is that The TEM With its Powerful ability To magnify objects Ya Dia The images That Produced That What is that Given to us Ya By its work Ya Itu More like Two dimensional Kota EM itu Lebih ke dua dimensi Contoh Kalau diperhatiin gambar ini Dengan terliti ya Ini Ini Kayaknya gambar di dalam sel Tapi Sangat detail Besar Gitu ya Tapi dua dimensi Kalau SEM Scanning elektron mikroskop Lain Dia Three dimensional Nanti kita lihat Begitu Itulah Dua jenis mikroskop Yang bisa kita Kenali Saat ini Adakah pertanyaan Sampai disitu Adakah pertanyaan Di bumi ini Oke Kalau gak ada Gak apa-apa deh Nah Saya masuk ke slide berikutnya Yang berisi sebuah video Saya play ya I play the video Mister Itu dia bisa Welcome to Lightbulb Biology I'm Mr. Korver And today we are talking about The Mikroskop Jadi Si Mr. Korver ini Dalam video di Kanalnya Dia mau Menceritakan Melalui video yang satu ini Tentang Mikroskop Dia jelasin Mikroskop itu seperti apa Lalu cara kerjanya Seperti apa Dan sebagainya Hanya memang Fokus dia Dalam video yang ini Adalah Mikroskop cahaya Yang ada di depan Biasa saat ini Dan dia melakukan Beberapa aktivitas Di dalam video ini Pertama-tama Dia menggunakan Nah dia pakai Alat bantu ini Dia pakai alat bantu Yang kemudian Seingin saya miliki juga Dan saya dapati Dari informasi di video ini Katanya harganya 30 dolar Melalui eBay Nggak tahu si pingnya berapa Ya Oke Tapi itu bukan hal yang pentingnya Maka dia kemudian Menggunakan Mana Teng Tung Ting Nah dia pakai Handphone Mobile phone Dan Mengajarkan Kepada kita sesuatu I love using This cell phone As an introduction To the microscope Placing the screen Under there Really gives some Cool images Of what a phone Is actually made of Here we're looking At an old phone And a new phone And you can see The evolution Of the screen So in the next couple Slides We'll now look At how stuff moves Underneath the microscope Here I'm scrolling down And you can see The image moves up Here I scroll up And the image moves down Here I scroll to the left And the image moves right And here I scroll to the right And the image moves to the left Saya pause Karena bagian barusan ini Yang tadi kamu dengar Itu adalah satu bagian yang cukup penting Untuk diperhatikan Ketika kita menggunakan Mikroscope guys Here I scroll down And the image moves up Here I scrolls up And the image moves down Waktu dia slide ke kanan Image-nya geraknya ke kiri Waktu dia slide ke kiri Image-nya moves to the right Ke kanan Satu hal yang penting Tentang image yang dihasilkan oleh mikroscope Adalah gambar Gambar atau bayang yang dihasilkan oleh mikroscope itu Inverted Atau terbalik Itu penting diperhatikan Oke Itu penting untuk diperhatikan Jadi next time Ketika Kamu mengamati sebuah obyek Lalu kemudian Titik pengamatan kamu Item yang sedang kamu cari itu Ada terlalu Di sebelah kiri Maka kemana kamu harus geser si obyeknya Kan dia cerita harus digeser ke kanan nih Berarti harus di Ketika kamu menggerakkan slide-nya Menggerakkan si obyeknya kemana Bukan ke kanan Tapi ke kiri Karena kalau kamu gerakin ke kiri Maka obyeknya akan Maka dia yang terlihat akan bergeser ke kanan Gitu The image You see under a microscope Is inverted That's the first thing Important For us to remember Any question? Kalau tidak ada Lanjut lagi Mana? Nah selain menggunakan Phone tadi Maka dia juga kemudian pergi Keluar Mendaki gunung Lewati lembah Sungai mengalir deras ke samudera Bersama teman bertuala Kita pergi ke Parangan selepa Jadi ke sebuah Ilai area Kayaknya rawa 2 rawa Dan Terus saja di rawa ada air What I like to do is Find the nastiest water around And then Get the nastiest of the nasty water Nasty water Getting the stuff at the very very bottom And placing that Ambil dari paling bawah Because there are some weird things That live in nasty water Nasty water Haha So we're going to use the Turn your microscope on You would be surprised at how many people forget to do that And wonder why they can't see anything Next step Make sure you select the correct power I always want the lowest power that the microscope can handle Because it allows me to find my specimen easier And it also won't dirty up a lens As you can see here The slide actually contacts The highest power we have here And that lens can get kind of dirty Oke Ini hal kedua yang perlu diperhatikan Bahwa Dia bilang Saya Suka untuk Memulai Dia mau mengamati Dia mau mengamati Nasty water Air yang kotor Dari rawa itu Yang diambil dari dasar air Dia akan mengamati Menggunakan mikroskop Dan saya stop sharing You can now See What I am doing With my Microscope In front of me Oke Jadi ini mikroskopnya Kurang lebih seperti yang dia pakai Hanya bedanya Dia tidak punya yang Power yang ini Perbesaran yang ini Yang salah sekali Dia hanya punya yang 10 4 10 dan 40 40 yang ini Dia tidak pakai yang ini Dia tidak pasang mungkin Nah Dia bilang gini Saya suka untuk menggunakan The smallest The lowest power First Dia akan pertama-tama Gunakan Kekuatan Perbesaran yang Paling rendah Jadi guys Gini Mikroskop juga adalah Sebuah Alat optik Alat optik Karena mereka Menggunakan lensa-lensa Oke Mereka menggunakan lensa-lensa Dan Lensa pada mikroskop itu Ada di dua tempat Satu di sini Oke Ini di titik Di mana mata kita Kemudian Akan menong Situ Ini Satu di sini lensanya Oke Satu lagi di bawah Di bawah Dekat ke objek Dan ini ada empat Maksudnya apa Kita gak bisa pakai Empat-empatnya sekaligus Tapi kita pakainya salah satu Kita bisa memilih Yang mana akan kita pakai Menggunakan Alat ini Namanya revolver When we revolve this part It will allow us To select Which power We are using Gitu ya Jadi revolver ini Akan menolong kita Untuk memilih Nah Si Mr. Cover bilang Saya akan pakai Yang paling rendah Dan actually That is also What Ms. Rosinta And I will tell you To do Jadi nanti kami Juga pasti akan bilang Ke kalian gini Sama Sama Prisiknya sama Bahwa setiap Kali kita Mengamati objek Menggunakan mikroskop Kita harus Biasakan Untuk menggunakan Perbesaran Yang paling rendah Yang paling rendah Yang ada cincin merah Ini paling rendah Empat kali Yang cincin kuning Sepuluh kali Yang cincin biru Empat puluh kali Yang putih Seratus kali Jadi pakainya ini Kenapa katanya Pakai yang paling kecil Karena satu Kata dia Dia Membantu Mr. Culver Dan kita semua Untuk lebih mudah Menemukan Lebih mudah Menemukan Apa yang dia cari Misalnya nih Kita mau nyari Kita ada di lapangan Terbuka Lalu kemudian Pop it Kita jatuh Di tengah-tengah lapang Pop it Udah pada gede Main pop it Mencari Ketika kita di tengah lapang Berdiri di situ Melihat ke kanan kiri Gak gampang Gak segampang Dibandingkan dengan Misalnya kita pakai Apa sih namanya Yang diterbangin Apa sih namanya Yang Apa Drone Dibandingkan dengan drone Dilihat dari atas Dengan drone Dilihat dari atas Sehingga semuanya Terlihat lebih kecil Kretan semuanya Maka akan lebih mudah Lihatnya dari atas Nah Kalau kita langsung pakai Yang perbesaran besar ini Ini kita seperti Ngelatnya dari Dari bawah Gitu Kalau pakai yang ini Sementara Kalau kita pakai Yang kecil ini Kita akan seperti Ngelat dari atas Dan semuanya tampak Lebih kelihatan Karena lebih kecil Bisa terlokat Oh itu dia Pop it saya Gitu kan kelihatan Gitu Jadi selalu Ketika mengamati Objek Menggunakan mikroskop Selalu menggunakan Perbesaran yang paling rendah Selalu begitu Oke Tolong diingat Baik-baik Lanjut Video Mr. Korver I guess Dia mau gak mati nih Dia mau gak mati Oke All the way up And then center the slide So that is the TP Ini lah yang dia lihat Dari air yang dia ambil Nih Wow Cute Lucu Imut Gitu kan bagi sebagian orang Bagi sebagian orang lagi Ih Digi Gross That's gross Alih-alih Imut ini mungkin Amit buat sebagian orang Tetapi ya Itulah yang dia bisa lihat Kita bisa lihat Menggunakan mikroskop cahaya Tuh Ada gerak-gerak di air Jadi jangan senang-senang aja tuh Kalau ada gerakan air Senang-senang main air gitu Jangan senang-senang aja tuh Banyak juga pengunginya Ini diperbesar nih Focusing Nah Tuh Lebih jelas Oke Seperti itu Inilah bikin nih Ini kursus saya ya Oke Siap dari Nengat Mouth wing Nanti silahkan Cari video Dan Notan lagi Saya gak akan Ya Lagi gak Nah Diperbesar lagi Seperti itu Ini mikroskop cahaya guys Ini mikroskop cahaya Dan Mari kita sekarang lihat Bagaimana dengan mikroskop elektron Ya Ya yang pasti Bukan orang native Kita lihat Ada aset lain Oke Lanjut Lanjut Eh Eh Nah Stop Lihat Apa yang ada di layar Baca tuh Bad Tongue Jadi lidah yang buruk Yang kata-katanya Kasaran Oh bukan Bukan Bad Tongue Tetapi bad Tongue Jadi ini lidah dari Kelelawar Mikroskop cahaya Ya gak mungkin bisa dapetin gambar kayak gini Gak mungkin banget Gak mungkin ini Mikroskop elektron Yang mana SEM atau TEM Tadi saya bilang Yang tridimensional itu yang SAM Ya yang kayak gini Ini pasti SAM nih Ini pasti hasil dari SAM Dan kita lihat betapa efektifnya Lidah sekor kelelawar Ketika mereka lagi Menjelurkan lidahnya Ke dalam Nektarium Apa nanya Tempat Nektar atau madu Dari sebuah bunga Itu langsung Nojos Masuk Langsung seperti banyak gayung Begini Seperti banyak gayung Begini Langsung ditarik Wah itu Langsung kenyang Ya Otomatis kenyang Wah mantap lah Ini lidah Kelelawar Seperti ini Image-nya Oke Ini jarum Dengan sel-sel darah Ini sel-sel darah Ini jelas banget Ini sel-sel darah merah Ya bulat Dikon kaf Nah Ini 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 adalah stigma Dari bunga matahari Stigma itu adalah Kepala putih kan Ini stigma bunga matahari Perbesarannya tuh Enggak terlalu besar loh Coba lihat Tuh Eh salah 170 170 ya Tapi Lihat bahwa Detailnya itu Kenapa sih saya warna Detailnya itu luar biasa guys Tuh Tidak hanya stigma-nya kelihatan Lihatnya ada polen Atau serbuk sari Polen serbuk sari Nih Polen serbuk sari Serbuk sari Serbuk sari Serbuk sari dari bunga jantan Tuh Serbuk sari Tuh Seperti ini Gambarnya Dahsyat kan Kalau kata saya mah dahsyat ya Keren kan tuh 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 Mana lagi ya Tadi ada yang kelewat gak Kayaknya Kayaknya Tunggu Eh Dikit-dikit ya Oke 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 Nah setelah ini ada hewan yang sangat luar biasa Kalau ada waktu Browse internet Namanya tardigrade Tardigrade Beruang Ini This is a tardigrade Also known as water bears They are one of nature's most interesting animals They are among the most resilient animals found on earth And are almost indestructible Almost indestructible Oke Hampir gak bisa dihancurkan Karena dia di suhu panas kuat Di suhu dingin kuat Ini beruang air Tardigrade Ya Browse internet ya Menarik ini Ini dia Ini adalah Ulat sutra Guys Ulat sutra Cakep gak nih Cakep Ya Ini kayak gini Bentuknya nih Botak Rambutnya carang-carang Begitu Ini area mulutnya kayak begini Kaki Aduh imut banget ya Atau amit banget Ya Ini Ulat sutra ya Ini rambut manusia Rambut manusia Rambut manusia Rambut manusia Apalagi 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 Lihat betapa dahsyatnya Image-image yang bisa didapatkan Dengan menggunakan mikroskop Elektron Nah ini Ini adalah larva Larva sebuah Satu jenis kupu-kupu Seperti ini ya Sampai segininya Ini dahsyat banget menurut saya Ya Ya begitulah Jadi Saya sudah tunjukkan Moga-moga bermanfaat Image-image yang bisa di Nah Ini adalah kepala dari Sejenis serangga Ya Serangga apa Saya lupa Oh Ladybug Kalau Kalau kamu sering main Hidden Objects ya Itu Seingat saya itu Seringkali Melibatkan Ladybug Ladybug itu Kumbang yang Warnanya merah Secara total-total Hitam Nah ini Ini kepalanya Ladybug Ya kayak terbuat dari kulit ini Ya Ini matanya mata faset Mata faset Ini bagian mulutnya Ini Ladybug Dan seterusnya So I guess Oops Ini juga larva ya Cakep banget bukan Oh iya Kayak Apa nih Oke Nggak usah dibayangin deh Nanti makan siangnya Hilang selera Nah Intinya memang Itulah Image-image yang bisa diperlukan dengan Menggunakan mikroskop Dan Sudah tahu ya Seperti apa Nah Kita Kali ini Akan Lebih jauh lagi Mempelajari tentang mikroskop So For this purpose I've provided you with A worksheet Untuk keperluan ini Saya telah menyediakan Sebuah LKS Worksheet Untuk dikerjakan Oke Worksheetnya bisa diambil Di bit.ly Slash LKS mikroskop Oke Bit.ly Slash LKS mikroskop Atau Saya ketik di chat ya Saya ketik di chat ya Atau saya ketik di chat Ini adalah Apa namanya Bukan ketik Saya akan Tempelkan di chat LKSnya Saya tempelkan di chat LKSnya Silahkan ambil Kalau gak mau lewat bit.ly Ambil aja dari Chat box Tuh 112 kilobyte On its way And it's there Bisa kelihatan Bisa ditangkap Bisa diambil Bisa ya Puji Tuhan Oke Bisa bisa Ada yang mengalami masalah Silahkan report Immediately And I Will also attach The Long Link Ya Tautan panjangnya Seperti itu Ya Atau Bit.ly Slash LKS mikroskop Mikroskopnya bahasa Indonesia Jadi pakai K Mikroskop Ya Silahkan diambil Silahkan diambil Silahkan diambil Silahkan diambil Silahkan diambil Silahkan diambil Ambil 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 Nah Jadi memang Untuk keperluan hari ini Saya telah Membuat Sebuah Video Oke Saya telah membuat sebuah video Dan saya sudah unggah di Youtube Biasa Youtuber Youtuber Pemula Oke Video di Youtube Let me Share my screen Again I'm going to share The browser And here it is And the video I was talking about Is ini Ini ya Ini ya Ini videonya Saya Bagikan Ininya Linknya Saya bagikan linknya Di chat Saya bagikan linknya Di chat Ini ke Youtube Seperti ini Ya Jadi Di dalam video ini Yang video ini Bisa Ditunggu Sebentar Bisa dilihat Hi Hi everyone Today We are going to learn About microscope We are going to learn About the parts of a microscope And their functions Yeah Betulnya ada Ada dua versi Video ini Yaitu yang pertama Yang dikasih Yang tanpa Subtitle Seperti ini Dan yang kedua Yang ini Dan subtitle Saya akan dipakai Ini bisa Moga-moga Menolong kita Untuk Mengisi LKS ini LKS ini Akan kalian isi LKS yang dibagikan Barusan Akan diisi Dan kemudian Saya akan siapkan Kantong tugas Di sekolah Untuk Di mana Kamu akan Menyerahkan LKS yang sudah Diisi Tersebut Oke Sampai sini Pertanyaan Di isinya itu Di google Edit yang itunya Atau di buku Boleh Di unduh Di unduh Lalu kemudian Di unduhnya Kalau bisa Dalam bentuk Docx Tinggal di edit Jadi pilihannya tinggal Di docxnya tinggal di edit Nah Kalau dilihat nih Kalau dilihat LKSnya kan gini Gini kan ya Nah seperti ini Ini gambar nih Jadi kalau Di edit Dengan word Ini kayaknya Gak bisa ditulis Ketika kalau di print out Lalu ditulis pakai tulis Tangan-tangan Bisa Ya Hanya disini ada Kalau memang Gak bisa Di edit disininya Maka disini Ada tabel Di bawahnya Tabel ini yang diisi Oke Ini saya tadi Udah isiin Ini tadi saya udah isiin Udah isiin Maksudnya adalah gini Jadi nanti yang nomor 1 Menunjuknya kesini Nah ini namanya apa Tulis disini nomor 1 Oke Nomor 2 Yang ini Namanya apa Tulis Or revolver Specification Itu diisi dengan Fungsi Atau dengan Spesifikasi tertentu Dari Suatu Objek Misalnya 3 4 5 Ini berarti Spesifikasinya adalah Ini Yang tiganya misalnya Lensa objektif 4 kali Memperbesar Objek Sebanyak Sebesar 4 kali lebih besar Dan seterusnya Nah gitu Jadi spesifikasinya Diisi dengan fungsi Atau keterangan lainnya Sampai sini jelas Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi Nggak ada Kalau nggak ada Oke Saya kembali lagi Ke Sini Zoom Nah Ke Indahan dari hari ini Adalah ketika Saya ada di sini Saya bisa langsung Bersama kalian Mengisi Alkaisnya Live Menggunakan mikroskop Yang ada di depan mata Oke Jadi Mari kita Coba isi Udah Berhasil diunduh semuanya Kita coba kerjain ya Saya nggak akan pakai Nomor 1 2 3 4 5 7 Silahkan cari sendiri Yang mana yang sedang Saya bicarakan Oke Kalau ada masalah Ngomong ke saya Ini mikroskopnya Oke Ini mikroskopnya I'm going to view Change the view first So that I can Ya oke Now Ini Mikroskopnya Mikroskop ini Punya Satu bagian Seperti ini Ini dalam bahasa Inggris Disebut eye piece Eye mata Piece potongan Potongan mata Wow Serem juga Ini punya satu eye piece Tapi yang ini Dia punya dua Oke Ini punya dua Ini punya satu Ini punya dua Karena dia punya satu Maka ini namanya Mikroskop monokuler Karena dia Mono artinya satu Okulus Itu mata Monokular Monokuler Sorry Monokuler Monokuler Microscope This one is Binokuler Oke Binokuler Bi dua Okuler mata Dua mata Dua mata saya Yang ini kok Satu Ya seperti itu ya Ini monokuler Binokuler Nah sisanya kurang lebih mirip Belaya Jadi Ini Kita boleh sebut Sebagai Sorry Ini Kalau saya ambil Kamu nanti Nggak boleh ya Ini ada lensanya guys Ada lensanya Ada tulisan Sepuluh kali ya Ada tulisan Sepuluh kali Ya ini ada lensanya Dan lensa ini Letaknya dekat Dengan Mata Makanya disebut Monokuler Ini Makanya disebut Ipis Karena gitu Ini dekat dengan mata Karena lensanya Dekat dengan mata Karena lensanya Dekat dengan Okulus Maka bagian ini Disebut lensa Okuler Lensa Okuler Lensa Okuler Nomor berapa tuh Ini lensa Okuler Oke Nah Di mikroskop Ada lagi lensanya Yaitu disini Di bawah Tadi udah dijelasin Moga-moga Dikit ya Nih Nah ini lensa yang ada disini nih Letaknya Dekat Dengan Objek Lensanya Letaknya dekat dengan Objek Ok Karena itulah Yang ini nih Lensa yang ada di bawah sini Disebut lensa Objektif Lensa objektif Ya Itu berarti Nomor 345 Saya ingat 345 Ya 345 Jadi kalau kita ada disini Ada 4 Kalau di saya ada 4 Ya Di saya ada 4 Di film Mr. Cover Tadi cuma 3 Ada 4 Yang pertama ini Yang bercincin merah Yang kedua yang bercincin kuning Yang ketiga bercincin biru Dan yang keempat Bercincin putih Di pinggirannya Itu ada tulisannya Terpatri Terukir Tuh Ya Yang ini Yang merah Ada tulisannya Tidak terlalu kelihatan Karena ter Sembunyi Saya buka saja Yang ini Yang merah Sisi merah Itu Aduh Lamanya Ups Nih 4 Ya Letaknya dekat dengan objek Namanya lensa objektif Oke Lensa objektif Dan Perbesarannya 4 kali Oke Yang merah 4 kali Berarti kalau di LKS kita Yang nomor 3 itu adalah Lensa objektif 4 kali Lalu Yang kedua terkecil Adalah yang kuning Yang kuning ada terukir Angka 10 Berarti yang nomor 4 Adalah lensa okuler 10 kali Oke Nah Kemudian Yang Biru Itu yang kedua terbesar Itu ada Terpatri disitu Tulisan 40 Berarti nomor 5 itu Lensa okuler 40 kali Gitu ya Dan gak ada tempat Buat lensa okuler Yang 100 kali Di LKS kita Gak apa-apa ya 4 10 40 4 10 40 Oke Nah Bagaimana kita memilih Lensa Kok okuler sih Saya kayaknya salah ngomong deh Saya salah ngomong ya Lensa objektif Sorry Lensa objektif nih Aduh Saya kayaknya salah ngomong Nah Bagaimana saya memilih Lensa objektif Yang akan kita gunakan Ya tadi dikatakan Selalu mulai dengan yang paling kecil Paling rendah Paling Lemah kekuatannya Caranya adalah Dengan memutar Nomor berapa nih Dua Revolver Oke Putar revolvernya Jadi revolver Spesifikasinya adalah Untuk memilih Lensa objektif Yang akan digunakan Itu revolver Nomor dua Oke Nah Lalu kemudian Saya mau ke bawah Saya lompat ke bawah nih Gatuh nomor berapa nih Nih Ini Adalah kaki mikroskop The base Ini adalah kaki mikroskop Ya Berarti kalau yang ini Kaki mikroskopnya gede Ini kaki mikroskop Oke Saya kembali lagi ke mikroskop yang ini Ini kaki mikroskop Dan namanya juga mikroskop cahaya Dia membutuhkan cahaya Untuk bisa melihat objekt Dan bagaimana mikroskop yang ini Bisa mendapatkan cahaya Dia menggunakan Cermin Ini cermin ini bisa diputar-putar Oke Bisa diputar-putar Putar-putar Ke banyak arah Banyak sekali arah Ya Nah ini akan pakai cermin Jadi ini nomor berapa nih Ini adalah sumber cahaya Sumber cahaya Karena yang di LKS kita Tidak pakai cermin Tapi dia pakai Lampu Seperti ini Jadi kalau mau dinyalain Tinggal ini Tombol Oke Cermin Sumber cahaya Sorry Sumber cahaya Nah Cahaya yang ditangkap Dari lingkungan Akan dipantulkan Masuk ke dalam sini Melewati Diafragma Kalau nggak salah nomor 7 Diafragma Ini diafragma ya Saya ajak kita melihat ini Nah Perhatikan bagiannya di dalam situ Tolong perhatikan bagiannya di dalam situ Ini bagian ini ya Ada tuas di sini yang bisa saya gerakan Lihat Tuh Keliatan Keliatannya Tutup Buka tutup Buka tutup Tangan ditepuk Buka tutup Seperti itu Ini diafragma Fungsinya untuk mengatur Banyaknya cahaya yang masuk Oke Diafragma Sesungguhnya diafragma ini ada dalam suatu struktur Yang disebut dengan Kondensor Sepertinya di sini ya Tapi untuk nomor itu Diafragma aja ya Nah dia Cahayanya akan lewati diafragma Oke Lalu kemudian naik ke atas sini Naik ke atas sini Inilah yang disebut dengan meja preparat Atau meja obyek Meja preparat atau meja obyek Contoh obyeknya ini Ini adalah preparat awetan Yang sekolah beli Untuk bisa dengan mudah diamati Ini preparatnya Kita taruh di meja preparat Dijepit Dengan penjepit preparat Preparat Penjepit preparat Atau penjepit obyek Meja preparat Penjepit preparat Oke Sampai sini ada Yang mau ditanyakan Atau saya kecepatan Enggak ada Puji Tuhan Ya Nah Udah Nanti cahayanya akan Melewati obyek Lalu kemudian masuk ke Lensa obyektif Lensa obyektif Lalu kemudian naik ke atas Terus dituruskan ke atas Terus dituruskan ke atas Lalu kemudian melewati lensa okuler Dan sampai di mata Dan ketika sudah sampai di mata Kita bisa melihat Oh ada sesuatu di sana Lalu kita amati Oke Nah udah 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 apa lagi Oh Ini Untuk memegang mikroskop Pada saat dipegang Atau pada saat dipindahkan Sorry Pegangnya harus selalu Dua tangan Jangan satu tangan Jangan diayun Ya Nah ini namanya lengan mikroskop Arm Arm Agak beda sih digambar Tapi ini adalah arm Ya Nah Sekarang Apakah Semudah itu Ketika kita simpan Obyek pengamatan Di Meja preparat Lalu kita intip Di sini Apa na Di eyepiece Langsung kita dapetin Gambar yang bagus Belum tentu Bisa saja blurry Bisa saja kemudian Gambarnya itu tidak fokus Sangat bisa jadi Terjadi Sangat bisa jadi Terjadi Ya Sangat mungkin terjadi Nah Untuk itulah Dibutuhkan Dua benda ini Dua bagian ini Ya Dua bagian ini Ini Simpelnya Simpel Simpel Kanan-kiri Puter Makrometer Oke Oke Lalu Yang ini Simpelnya disebut Mikrometer Ya Kanan-kiri Kanan-kiri Sama ya Nah Apa sih Keduanya berfungsi untuk Memfokuskan Gambar Oke Mari kita lihat Apa yang terjadi Jika saya gerakan Makrometer ini Kelihatan Bahwa tabung Mikroskop Oh iya Saya belum sebutin ya Ini lensa okuler Ini lensa objektif Mereka dihubungkan dengan Yang namanya Tabung mikroskop Ini nomor berapa nih Nomor satu ya Tabung mikroskop Tabung mikroskop Nah Waktu saya memutar Makrometer Maka tabung mikroskopnya Juga akan ikut bergerak Naik Turun Kiri Kanan Kulihat saja Banyak kok Strawberry Ya Itu Waktu kita gerakan Makrometer Tubusnya akan naik turun Nah ini harus hati-hati Waktu menurunkan Tubus Terutama ketika Memakai perbesaran yang besar Itu hati-hati Harus selalu Memastikan bahwa Dia tidak Bergerak terlalu ke bawah Terus karena belum fokus juga Terus ditekan Akhirnya kacanya bisa pecah Pengam objeknya bisa pecah Nah itu hati-hati Di lab biologi itu Kalau on-site Maka pecah berarti membeli ya Hati-hati Ini makrometer Dengan makrometer Kita putar-putar-putar Maka kita bisa menemukan Titik paling fokus Dari objek yang kita amati Tapi mungkin saja Yang disebut paling fokus Hasil kerja dari makrometer ini Tidak cukup memuaskan Alah Itu yang gak se-alus sih Tapi kurang Kurang Nah upami gitu Janten kadang-kadang Pakai ini Ini udah cari yang paling fokusnya Belum puas Gerakinya ini Kalau mikrometernya gerakan Maka tubuhnya gak akan bergerak Aman Cari-cari-cari Sampai fokus banget Yeay Langsung perayaan Pesta 7 hari 7 Gitu Sampai sini Jelas guys Jelas tidak Adakah pertanyaan Gak ada Cukup jelas Oke Oke Nah itulah Yang saya bisa bagikan Tentang bagian-bagian mikroskop Silahkan diisi AKS-nya Nanti begitu ada kantong tugasnya Silahkan diserahkan Masukkan ke kantong tugas tersebut Oke Adakah nomor 1 sampai 14 Yang belum saya jelaskan Atau udah semua Oke Kalau udah semua maka I guess that's it And if there is really no Other question Then Wait There's a message And Oh Oke 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 Kalau memang tidak bertanya Maka I guess I won't hold you Any longer Here in the Zoom meeting You are free To continue your activity In the other subjects And silahkan Beranjak Selamat Terima kasih Buat semuanya Tetap sehat Tetap bahagia Selamat berakhir pekan Dan berhati-hati Kalau tidak perlu keluar Jangan keluar Apalagi